Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel youtube Kanda Data Ekonometrika dan Analisis Data pada kesempatan kali ini Kanda Data akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana cara memahami perbedaan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif jadi hipotesis ini merupakan hipotesis statistik yang biasanya dituntut harus ada dan harus muncul dalam karya tulis ilmiah misalnya skripsi, tesis, dan disertasi sebelum melangkah apa itu hipotesis 0 dan apa itu hipotesis alternatif kita harus tahu dulu apa itu hipotesis apa sih definisi hipotesis yang pertama hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian jadi ketika kita menganalisis suatu permasalahan yang menarik minat kita untuk meneliti permasalahan tersebut kita punya asumsi awal dari asumsi itu kemudian dirumuskan menjadi masalah masalah yang harus diselesaikan kemudian muncul jawaban sementara itu yang dinamakan dengan hipotesis selain itu hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai pernyataan atau jawaban sementara yang perlu dibuktikan dengan kaedah ilmiah jadi tentunya hipotesis tadi jawaban sementara tadi atau kesimpulan sementara ini perlu kita buktikan dengan mengikuti kaedah-kaedah ilmiah jadi kita menggunakan metodologi penelitian sesuai dengan kaedah ilmiah kemudian yang ketiga hipotesis dapat juga merupakan penjelasan sementara dari fenomena atau perilaku yang terjadi atau juga yang diprediksi atau diramalkan akan terjadi jadi itu hipotesis jadi secara umum kalau kita ditanya oleh dosen kita oleh audiens oleh user yang akan bekerja sama dengan penelitian kita hipotesis itu apa? itu jawaban sementara dari penelitian kita secara mudahnya seperti itu tapi kalau dirinci ada tiga poin yang telah saya sampaikan jadi itu adalah definisi dari hipotesis yang harus kita ketahui sebelum kita melangkah untuk memahami lebih dalam apa sih perbedaan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif hipotesis berdasarkan statistik dibagi menjadi dua yang telah saya sebutkan tadi yaitu hipotesis 0 ada juga yang menyampaikan hipotesis 0 ini sering dilambangkan dengan H0 H besar dan 0 kecil kemudian ada juga hipotesis alternatif itu ada yang melambangkan dengan HA atau H1 apa sih perbedaannya? secara awal kita perlu menerisik dulu ini secara general hipotesis 0 ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan pengaruh dan perbedaan jadi disini saya berikan font warna merah jadi tidak ada hubungan pengaruh dan perbedaan itu adalah hipotesis 0 sebaliknya kalau hipotesis alternatif ini menyatakan keadaan sebaliknya daripada hipotesis 0 yaitu bahwa hipotesis alternatif menyatakan ada hubungan ada pengaruh dan ada perbedaan nah jadi itu perbedaan mendasar dari hipotesis yang dilihat berdasarkan statistik jadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif jadi tadi kita sudah dibekali dengan apa itu hipotesis kemudian perbedaan mendasar antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif selanjutnya kita akan melihat pengujian hipotesis dalam statistik itu dapat dibagi menjadi tiga baik sebelum kita menjelaskan satu persatu saya ingatkan pada teman-teman pada adik-adik untuk klik tombol merah di bawah klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya jika ada video-video terbaru dari kanda data tidak akan tertinggal jika video ini bermanfaat juga silakan like, comment, and share pada teman-teman yang lain baik jadi ini pengujian hipotesis dalam statistik tadi yang pertama adalah uji beda jadi uji beda kita ingin melihat uji beda variable yang akan kita amati ini bisa melihat dari nilai rata-ratanya jadi seringkali perpatokan bahwa uji beda ini dari rata-rata kemudian untuk uji korelasi atau uji hubungan ini sifatnya simetris atau dua arah jadi bisa saja suatu variable misalkan ada dua variable variable X dan variable Y jika memiliki uji korelasi atau hubungan dua arah artinya X berhubungan dengan Y dan Y juga berhubungan dengan X secara sederhananya seperti itu itu yang namanya adalah uji korelasi jadi sistemnya dua arah hal ini berbeda dengan uji pengaruh ini sama-sama untuk uji korelasi dan uji pengaruh ini adalah uji hubungan bedanya kalau uji pengaruh ini sifatnya satu arah jadi misalkan X mempengaruhi variable Y namun variable Y belum tentu mempengaruhi variable X jadi jelas perbedaannya antara korelasi dan yang pengaruh kalau untuk pengaruh ini tools yang biasa digunakan itu adalah uji regresi linear ini paling kering digunakan ada pun uji korelasi kalau yang parametrik bisa menggunakan korelasi Pearson kalau yang non parametrik bisa menggunakan experiment atau kendal tau kemudian sini ada uji beda atau rata-rata sini juga ada uji beda sampel berpasangan ada independent sampel tites jadi ada macam-macam sebagian juga sudah saya buatkan videonya silakan search di channel youtube kandadata silakan di cek daftar playlist video-video yang telah di upload baik kita lanjutkan kemudian setelah kita tahu perbedaannya bagaimana cara perumusan hipotesis statistik nah ini ada dua hal mendasar yang perlu kita ketahui antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif yang pertama kalau hipotesis 0 ini pernyataan dalam hipotesis yang kita rumuskan ini menjadi dasar untuk pembanding ya jadi saya garis bawahi jadi menjadi dasar untuk pembanding ada pun untuk hipotesis alternatif ini merupakan pernyataan yang menjadi alternatif H0 jadi cara mudahnya patokannya sebagai dasar pembanding adalah H0 jadi H0 itu diterima atau ditolak kalau H0 diterima hipotesis 0 diterima berarti itulah pernyataan yang ada di hipotesis 0 itu yang dijadikan dasar pengambilan kesimpulan kemudian kalau H0 ditolak berarti kita menerima hipotesis alternatifnya yaitu hipotesis H1 jadi perbedaannya seperti itu kemudian yang kedua hipotesis 0 secara matematis secara matematik ditulis dalam bentuk persamaan misalkan uji beda ya beda rata-rata ya misalkan H0 mu sama dengan 0 ya ada pun kalau hipotesis alternatifnya berarti kan otomatis mu tidak sama dengan 0 makanya kalau hipotesis alternatif secara matematis ditulis dalam bentuk pertidaksamaan atau lebih kecil atau lebih besar dari nah itu perbedaannya ya misalkan H0 sama dengan tidak ada pengaruh antara variable X terhadap variable Y jadi kalau hipotesis alternatifnya berarti ada pengaruh variable X terhadap variable Y ya jadi seperti itu jadi untuk penulisannya ya tadi seperti itu kita bisa menggunakan simbol misalkan mu ya simbol-simbol statistik jadi kita perlu perkuat dengan itu selain dari pernyataan jadi ini menguatkan kembali untuk hipotesis 0 ini Tigeris Bawi menyatakan tidak ada perbedaan hubungan atau pengaruh sebaliknya kalau hipotesis alternatif ini adalah mencantakan ada perbedaan hubungan dan atau pengaruh jadi kalau H0 diterima artinya ada perbedaan antara variable misalkan variable X dengan variable Y atau ada hubungan antara variable X dengan Y kalau H0 ditolak berarti alternatifnya atau H1 yang diterima berarti ada perbedaan atau ada hubungan tergantung tujuan kita kita uji beda atau uji korelasi atau uji regresi atau uji pengaruh itu poin penting yang harus dipahami supaya kita benar-benar memahami apa sih perbedaan antara hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif dengan baik tentunya kemudian bagaimana prinsip pengujian hipotesisnya jadi di sini cuma ada dua penerimaan hipotesis 0 atau penolakan hipotesis 0 atau H0 sehingga menyebabkan penerimaan hipotesis alternatif atau H1 atau HA jadi trinsipnya seperti itu jadi misalkan kita juga misalkan dapat melihat dari uji T misalkan kita melihat dari T hitung dengan T tabel kalau untuk secara manual kalau kita ingin membuktikan H0 diterima atau ditolak misalkan dalam uji T misalkan nilai T hitung lebih besar dari T tabel itu artinya H0 ditolak misalkan karena misalkan di hipotesis H0 itu seperti yang dikonsepkan tadi jadi misalkan jika kita hitung lebih besar dari T tabel H0 ditolak artinya H1 diterima misalkan di analisis-analisis menggunakan software statistik misalkan menggunakan SPSS SAS Tata Minitab dan beragam alat uji statistik yang lain disitu menggunakan probabilitas kesalahan artinya jika P lebih besar dari 5% misalkan ditetapkan 5% batasnya probabilitas atau signifikansi atau lebih besar dari 5% artinya H0 diterima kalau signifikansi probabilitas kesalahan lebih kecil dari 5% artinya H0 ditolak atau dengan kata lain alternatifnya diterima jadi itu konsep yang perlu kita pahami supaya kita dapat memahami dengan baik apa itu perbedaan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan supaya dapat memahami apa sebetulnya perbedaan mendasar antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif kemudian bagaimana cara penggunaannya aplikasinya dalam makalah-makalah atau tugas akhir yang sedang kita selesaikan baik skripsi tesis disertasi silakan jika ada pertanyaan atau ada saran silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah silakan like komen and share pada teman-teman yang membutuhkan sampai jumpa di video-video kanda data berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa